Pemirsa banjir yang melanda di kawasan Kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, membuat aktivitas masyarakat sekitar terganggu, akibatnya warga terpaksa menggunakan jasa ojek perahu. Ratusan warga Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari, lantaran akses jalan mereka terputus terendam banjir. Terbiasa dengan banjir yang merendam pemukiman tempat tinggal, setiap rumah warga menyediakan perahu agar dapat tetap menjalani rutinitas. Bagi mereka yang tidak memiliki perahu, terpaksa mengeluarkan biaya untuk membayar ojek perahu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian warga dan alih profesi menjadi ojek perahu. Seperti yang dilakoni Roy Cahyadi, Sejak awal bulan Januari, dirinya dan sejumlah warga lainnya setiap hari menganggup penumpang, dari siswa sekolah maupun yang akan pergi bekerja. Berarti kalau saat banjir memang kayak mana Pak? Ikan itu tidak ada apa, kayak mana sih? Jalan itu kendalanya itu apa? Ikan itu liar. Ikan itu tidak ada, tidak ada mumpul. Untuk sekali penyemperangan, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.000. Aktivitas ini biasanya dilakukan sedari pagi hingga pukul 6 sore, dengan menggunakan perahu milik pribadi. Roy juga menyebutkan, jika pada hari biasa dirinya bekerja sebagai pencari ikan, namun aktivitas ini tidak dapat dilakukan dikarenakan banjir. Kondisi banjir di Kelurahan Legok terjadi lantaran air dari Sungai Batanghari yang meluap, akibat hujan deras yang turun beberapa hari terakhir. Banjir menjadi peristiwa tahudan yang selalu dialami saat musim penghujan di awal tahun. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.